Halo, nama aku Evelyn, aku BINUS yang 2018, dulu jurusan sistem informasi, lalu aku sempat bekerja di BINUS juga di LEMSISPO sebagai full-time teaching assistant. Setelah itu aku memulai karirku sebagai UIUX designer, itu di rupa-rupa.com, itu adalah official e-commerce-nya S-Hardware, Informa, dan Toys Kingdom. Lalu setelah dari rupa-rupa, aku pindah ke WIR6 sebagai UIUX designer juga. Itu merupakan startup logistik yang berhubungan antara customer yang membutuhkan truck dan vendor penyedia truck. Dan fokusnya itu dia di B2B. Current positionku itu sekarang sebagai UIUX designer, day-to-day activitiesku, jadi biasanya aku dapat requirement untuk project dari TM. Ketika mendapatkan requirement itu, kami UIUX designer biasanya melakukan UX research. Setelah melakukan research, biasanya berupa interview, kami langsung mendesain UI-nya. Terkadang ada yang low fidelity dulu, tapi biasanya sih langsung high fidelity setelah mendesain UI. Kami melakukan juga design review, itu bersama PM, designer lainnya juga kalau ada, lalu juga dengan VP of engineering dan head of design. Setelah melakukan design review, kami melakukan handover ke developer. Nah, untuk kemudian setelahnya di-develop fiturnya. Setelah fiturnya di-develop dan naik ke staging, itu kebetulan di companyku, designer juga melakukan testing. Testing dari flow dan juga testing dari design yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih aku memilih untuk bekerja sebagai seorang UIUX designer? Itu pertama dimulai ketika aku kuliah. Ketika kuliah, mata kuliah yang favorit aku itu adalah user experience. Nah, lalu ketika aku bekerja sebagai teaching assistant, itu juga mata kuliah yang paling aku enjoy untuk ngajar, itu juga UX. Nah, jadi ketika aku mau lulus, aku mulai cari-cari tuh di internet seperti apa sih pekerjaan seorang UIUX designer. Nah, di situ, oh kayaknya seru juga ya bisa solve user problem melalui design. Nah, maka dari itu ketika aku lulus dan sudah selesai bekerja sebagai teaching assistant, itu aku mulai coba ngelamar di posisi UIUX designer. Di tempatku kerja sekarang, posisi UI dan UX itu digabung. Jadi, dulu sempat ada UX researcher dan UX designer itu dipisah. Jadi, UX researcher itu tadinya lebih fokus untuk research-nya dan untuk posisi kita sendiri, UIUX designer, itu lebih fokus ke UI design-nya 70%. Tapi sekarang udah nggak ada, jadi sekarang digabung posisi UIUX designer aja untuk di company tempatku kerja sekarang. Untuk tools, setahu aku yang paling banyak digunakan di company-company sekarang ini, itu adalah Sketch, Figma, dan Adobe XD. Lalu, untuk handover ke developer, itu biasanya pakai Marvel, Zeppelin, atau Invision. Nah, kalau aku sendiri, ketika aku bekerja di rupa-rupa, itu tools yang aku pakai untuk desain adalah Sketch, dan untuk handover ke developer, aku pakai Marvel. Nah, kalau sekarang ini di UI6, tools yang aku pakai itu ada Adobe XD untuk desainnya, dan untuk handover, aku pakai Zeppelin. Nah, di dalam satu company, itu kan biasanya ada lebih dari satu UIUX designer. Gimana caranya untuk menstradarisasi desain-desain yang kita buat supaya tetap sama dan nggak beda-beda? Itu ada yang namanya desain guideline. Nah, di dalam desain guideline, itu biasanya ada style yang kita pakai, itu seperti apa, biasanya itu color palette yang harus kita pakai, dan juga logo yang harus kita pakai. Lalu, yang kedua, itu ada yang namanya layout. Di dalam layout itu ada grid, margin, padding, berapa pixel yang diperbolehkan. Lalu, yang ketiga, itu ada UI component. Di dalam UI component, itu seperti ada button-button yang boleh kita pakai, ukurannya berapa, lalu juga ada field-field yang boleh diperbolehkan, checkbox, radio button, dan lain-lain. Lalu, yang keempat, itu adalah font. Ukuran font yang diperbolehkan, itu berapa, jenis font-nya apa, seperti itu. Oke, untuk skill, sebenarnya UI designer dan UI designer itu skill yang dibutuhkan beda sih. Cuman, ini aku kasih tahu sesuai pengalamanku saja sebagai UI designer. Nah, skill yang dibutuhkan dari hard skill dulu, sudah pasti kemampuan untuk membuat desain. Mulai dari low fidelity sampai high fidelity, wireframe sampai prototype. Bagaimana menyesuaikan ilustrasi, tipografi, warna, layout yang oke itu seperti apa di dalam sebuah desain. Dan juga, tentu saja kemampuan untuk menggunakan tools-tools prototyping. Tapi, itu sebenarnya bisa dipelajari sih, dan menurut aku tidak terlalu sulit. Nah, kalau soft skill, itu sebenarnya ada cukup banyak. Tapi, ini aku state yang kira-kira dibutuhkan. Itu yang pertama adalah kemampuan problem solving. Karena, sehari-harinya kita sebagai seorang UI designer itu dihadapkan pada user problem. Dan, gimana caranya kita mengatasinya melalui our design. Nah, menurut aku juga, design yang bagus itu, tidak cuma design yang cantik dan enak dilihat doang, tapi juga bisa solve user problem. Lalu, yang kedua adalah kemampuan berhempati. Jadi, gimana caranya kita menempatkan diri kita sebagai user tersebut. Apakah kita puas menggunakan produk yang kita gunakan? Dan juga, cara memvalidasinya adalah dengan melakukan user interview, survey, ataupun dengan usability testing. Lalu, yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Karena, sebagai seorang UI designer, itu kita bekerja tidak cuma sendiri, tapi juga dengan PM, dengan developers, dengan stakeholders, dan juga dengan user yang menggunakan produk kita. Jadi, gimana caranya kita mengkomunikasi dengan keadaan mereka bahwa proposal solution kita itu benar-benar ada terbaik dan bisa solve user problem. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, aku mulai membuat portfolio design itu ketika sudah lulus sidang dan mulai mau cari-cari kerjaan. Waktu itu, aku bikin portfolio itu dalam bentuk website, website gratisan, dan isinya itu adalah hasil desain-desain aku ketika ikut lomba UIUX. Nah, tapi tenang saja, kalau kalian tidak pernah ikut lomba UIUX, itu kalian bisa bikin case study sendiri. Misalnya, kalian mau ngelamar di company A, kalian coba saja bikin case study berdasarkan aplikasi ataupun website dia yang kira-kira menarik untuk di solve case-nya itu apa sih? Dan, tidak harus dari company yang mau kalian lamer saja. Kalau misalnya ada aplikasi atau website lain yang menurut kalian menarik untuk di solve problem-nya, itu bisa kalian masukkan ke portfolio juga. Nah, portfolio itu sebaiknya jangan cuma nampilin desain akhirnya saja, tapi kalian harus masukkan juga flow kalian ketika kalian nge-solve problem-nya itu gimana sih? Mulai dari kalian dapat problem-nya, kalian nge-solve bagaimana sampai jadi desainnya. Itu apa saja yang kalian lakukan. Kalau kalian misalnya melakukan research, lupa interview atau survey, kalian masukkan juga ke dalam portfolio-nya. Oke, tips dari aku buat teman-teman binusian yang mau mulai berkarya di bidang UIUX Design, yang pertama adalah jangan takut untuk belajar tools-tools baru, karena memang tools-tools yang dipakai di bidang UIUX itu cukup banyak dan beragam, tapi cara pakaiannya sebenarnya mirip-mirip kok. Lalu yang kedua adalah jangan malas untuk bikin portfolio, karena portfolio itu merupakan hal pertama yang dilihat oleh rekruter sebelum hire kalian ke tahap yang berikutnya. Nah, lalu yang ketiga adalah kalian jangan malas juga untuk baca-baca referensi ataupun artikel-artikel dari medium, behens, ataupun dribble. Nah, karena biasanya startup-startup yang udah besar, yang desainnya juga udah oke-oke banget, itu mereka punya medium sendiri. Di sana mereka biasanya suka bagi tips and trick gitu juga dalam membuat sebuah desain, dan cara mereka solve user problem itu kalian bisa belajar dari situ. Nah, ketika kalian bikin portfolio, kalian juga bisa cari referensi-referensi nih dari medium. Gitu, menurutku. Oke, sekian sharing dari aku mengenai pengalaman dan tips selama aku bekerja sebagai seorang UIBX designer. Semoga bermanfaat buat kalian yang tertarik di bidang ini juga ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.